Intro Setiap kali pergantian tahun kita diingatkan betapa cepatnya waktu ini berlalu Dan waktu itu terus berjalan maju, waktu tidak bisa mundur, waktu itu sesuatu yang tidak bisa ditabung Sekali lewat hari ini sudah uang bisa ditabung, dolar bisa ditabung, kekayaan aset properti tapi tidak dengan waktu Karena itu dalam menyambut tahun baru ini saya mau menginspirasi dan menginkarit saudara untuk menggunakan waktu dengan baik Karena waktu ini kalau kita gunakan dengan baik tentu hasilnya maksimal Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh sama satu hari 24 jam Siapa menggunakan waktunya dengan baik, itulah yang akan mendapat pencapaian yang lebih Tentu ada faktor lain yaitu disertai dan diberkati Tuhan Tapi sama-sama disertai Tuhan, sama-sama diberkati Tuhan Sama-sama orang percaya, yang rajin beribadah Nah pencapaiannya berbeda, kenapa? Yang satu males sudah ya Jadi tentu kita kalau saya berbicara menggunakan waktu sebaik mungkin tidak terlepas dari iman penyertaan Tuhan beribadah pengabdian Saya berbicara tentang menggunakan waktu karena waktu tidak bisa ditabung Waktu terus berjalan maju Bahkan kita pun mengajarkan gunakanlah waktu yang ada dengan seksama Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat Tapi waktu tidak hanya jahat, waktu juga bisa dipakai untuk berbuat baik, untuk belajar, untuk berkarya Karena itu mari kita menggunakan waktu dengan seksama Selain berbicara waktu begitu memasuki tahun baru Kita juga disadarkan bahwa selain waktu yang berubah begitu cepat Maka hari-hari ini juga segala sesuatu berubah sangat cepat Banyak pebisnis meramalkan perubahan Tapi tidak menyangka juga perubahannya secepat ini Yang sudah diramalkan saja, sudah diperhitungkan Ternyata meleset, lebih cepat daripada yang diperkirakan Yang dianalisa Perubahan sangat cepat Sehingga akhirnya muncul sebuah quote atau semacam pernyataan Di dalam dunia bisnis Berubah atau punah Kalau tidak berubah, mengikuti perubahan zaman Perubahan teknologi, perubahan IT Maka akan digeser sama perusahaan baru Orang-orang baru, anak-anak muda yang kreatif Yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan zaman ini Dan apalagi anak muda yang tidak mengikuti Tergilas habis punah Karena itu mari di tahun baru ini Kita juga punya semangat baru Untuk memupdate diri, kompetensi diri Untuk mengikuti perubahan yang ada Paling tidak kita memahami Kalau mungkin sudah cukup umur, mau pensiun Maka biarlah anak-anak yang membawa perubahan Dan dukung mereka, dorong mereka Supaya anak-anak ini melanjutkan estafet generasi Dari orang tua kepada anaknya Dengan dukungan orang tua yang mengerti, memahami Bahwa zaman berubah, semuanya berubah Maka kita harus bijaksana mengikuti perubahan ini Atau kalau tidak kita akan tersingkir Dari gelanggang, gelanggang apapun juga Bisa gelanggang bisnis, gelanggang pelayanan Gelanggang kehidupan ini yang memang selalu berubah Waktu mengingatkan kita Bahwa waktu terus berjalan, zaman berubah Maka kita juga harus berubah Nah perubahan kita tentunya perubahan ke arah yang baik Terutama perubahan kepribadian kita Karakter kita Berubah ke arah menuju kesempurnaan Seperti contoh yaitu Tuhan Yesus Waktu dia menjadi manusia Dialah manusia teladan Manusia idola Kita bergerak berubah ke arah kepribadian Kristus Terakhir saya mau mendorong sodara Untuk punya iman yang baru Pengharapan yang baru Semangat yang baru Antusias yang baru Kenapa? Karena uang modal bisa dicari dengan kongsian Perusahaan bisa didirikan Tapi kalau semangat pengharapan gak ada Nah kemana nyarinya? Bisa carinya adalah dalam hadirat Tuhan Mari kita mencari Tuhan Dengan beribadah, belajar firman Sehingga kita diberikan pengharapan baru yang benar Kita punya keyakinan iman Karena kita yakin disertai Tuhan Tuhan lah yang akan membuat hidup kita berhasil Nah tahun yang baru ini Mari kita isi dengan semangat baru Dan juga hidup baru Dengan cara baru Kita menghidupi hidup ini Dengan cara-cara kerajaan sorga Dengan nilai-nilai kerajaan sorga Yang Tuhan berikan Di dalam kebenaran yaitu firman Tuhan Maka saya percaya Waktu berjalan dengan cepat Perubahan terjadi luar biasa Tapi anak-anak Tuhan Akan dibuat tetap berdiri Sukses, bahagia Dan diberkati Nah dengan ini Saya mengucapkan selamat Menyambut tahun baru 2018 Salam sukses luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.